Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Metode investing Di saham BRI Jadi ini khususnya Bagi teman-teman yang gak mau Ripet ya Dengan naik turunnya suatu saham Tinggal teman-teman Investasi aja Masuk di saham Perbankan salah satunya BRI Kemudian hold sampai 3 tahun Kira-kira bisa Profit sampai berapa persen Terus ini adalah Historisnya teman-teman Untuk kedepannya Tidak Menjanjikan seperti ini Bisa naik bisa turun tergantung Performa dari perusahaan Dan kondisi IHSG juga Nah kalau BRI ini kan Salah satu saham Big bank yang Cukup menarik ya teman-teman Yang kondimentalnya cukup bagus Tahan krisis Tahan krisis Jadi kalau teman-teman Masuk ke saham-saham Perbankan yang terutama Yang big bank BCA BRI Mandiri BNI ya Ini Saham-saham yang Sangat Apa ya Stabil ya Jadi Kita tidak terlalu Banyak Memikirkan Yang lain ya Kalau Tuh turun Nanti naiknya juga cepat Nah metode ini adalah Nanti saya buat Ilustrasinya Dengan Model 100 juta Saat kita Membeli saham BRI ini Di bulan Oktober ya 3 tahun yang lalu Kemudian kita Hold Setiap dapat Dividend Kita belikan lagi Sahamnya Di harga Setelah Pencairan Dividend ya Jadi misalnya Kum date nya Kalau kita lihat ini ya BRI ini termasuk Dividend nya yang cukup besar ya Nah ini Seperti contoh ini Tahun 2022 Ini Ex date nya kan 24 Maret Berarti ini Kum date nya 23 Maret Terus pencairannya Ini 12 April ya Saat pencairan ini Kita belikan sahamnya Baik hari itu Maupun Satu hari setelahnya ya Kalau misalnya Cair hari itu Jam Siang ya Misalnya Yaudah Kita belikan aja Sorenya Yield nya cukup Besar ya teman teman 5,7% Ini termasuk Besar ya Nah ini kita Ini apa Kita Lihat ya Kalau 2020 Bulan Oktober Berarti kita mulai Dapat Dividend nya itu Yang Dividend tahun 2021 22 Kemudian 23 2 kali ya Januari Dan Maret Nah ini Listrasi nya Sudah saya Buat Nah ini Kalau kita Beli Saham BRI Di bulan Di tanggal 20 Oktober 2020 ya Itu harganya 3280 Memperoleh 304 Lot Ini masih Sisa ya Teman teman Jadi sisanya Itu Berapa Ini 304 Kali 3280 Kali 100 Ini masih Sisa 300 ribuan Ya Ini saya Abahkan Kemudian Dividend pertama Kali Dapat Tanggal 5 April 2021 Sejumlah 98 Sehingga Kita memperoleh 2,9 juta Atau 2,979 ribu Kemudian Saat pencairan Tanggal 28 April Di 2021 Dibelikan Harga Dibelikan Saham BRI Lagi Di harga 4,170 Memperoleh 7 lot Kemudian Jumlah Total Saham BRI Kita Menjadi 311 lot Kemudian Pencairan Dividend 10 Maret 2022 Sejumlah 174 Kita Mendapatkan 5,411,400 Dibelikan Saham BRI Saat pencairan Tanggal 1 April 2022 Di harga 4,690 Memperoleh 11 lot Total Saham BRI Sekarang Menjadi 322 lot Ini sudah Bertambah Dari awal 304 Sekarang 322 lot Sudah naik Hampir 8% 7% Sudah lagi Dividend 9 Januari 2023 Sejumlah 57 Kita Mendapatkan 1.835.400 Kemudian Dibelikan Saham BRI Saat Pencairan Tanggal 27 Januari 2023 Di harga 4.930 Memperoleh 3 lot Jadi Totalnya Sekarang 325 lot Untuk Dividend 23 Maret 2023 Sejumlah 231 Ini cukup Besar Total Dividend 7.507 500 Dibelikan Saham BRI Saat Pencairan Tanggal 12 April 2023 Di harga 4.950 Memperoleh 15 lot Ini mantep Sehingga Total Saham BRI Sekarang Menjadi 340 Ini Teman Teman Dari Dari 300 Berapa Ini 304 Sekarang Sudah 340 Sudah 10% Jumlah Lot Kita Di Harga BRI Saat Ini Tanggal 20 Oktober Di 5050 Maka Total Equity Kita Menjadi 340 Kali 5050 Kali 100 171 Juta 700 Rupiah Nah Ini Masih Ditambah Sisa Sisa Yang Pembelian Setiap Dividend Itu Mungkin Sekitar Berapa 500 Rupiah 1 Juta Jadi Ini Ingat Dengan Modal 100 Juta Kurang Ini Sekarang Sudah 171 Juta Jadi Izipnya Ini Sudah 70 Juta Ya Teman Dengan 71 Juta 700 Kalau Dibagi 3 Di 23 Juta Kalau Dibagi 100 Juta 23 9 Persen 24 24 Per Tahun Apakah Ini Worth it Kalau Menurut saya Worth it Karena Dengan 23 9 Persen Sudah Sangat Besar Dibandingkan Dengan Deposito Atau Yang Lainnya Misalnya Surat Hutang Masih Lebih Berharga Jadi Teman Teman Tinggal Tidur Aja Punya Duit Masukkan Lagi Di Saham BRI Khususnya Pada Saat Harga Murah Ini Kan Kalau Kita Lihat Harga Saham BRI Ini Naik Turun Teman Nah Ini Naik Turun Kemudian Ini Sempat Naik Di 5.700 Sekarang 5.050 Jadi Sudah Turun Berapa Poin 5.700 Dikurangi 5.050 Dibagi 5.700 Sudah Turun 11% Jadi Cukup Menarik Untuk Masuk Makanya Saham BRI Juga Naik 1% IPS Ini Laporannya Belum Muncul Kalau Nanti Laporannya Muncul Labanya Pasti Lebih Tinggi Ini Saham BRI Bisa Naik Lagi Ini Sudah Naik Lumayan Dari 1% Dari 5.000 Cuman Kemarin Sempat Terkoreksi Di 4.960 Kemudian Mantul Jadi Kalau Teman Teman Untuk Investor Saham Pemula Saham Perbankan Ini Sangat Stabil Kita Lihat BRI Ini Sempat Koreksi Saat Covid Di 2.400 Dari 4.600 Ke 2.400 Sampai 50% Tapi Tidak Sampai Setahun Tahun 2020 Koreksi 2021 Awal Itu Sudah Balik Lagi 4.600 Habis Itu Sudah Sekarang Sudah 5.050 Jadi Sangat Cepat Sekalih Jadi Kalau Teman Teman Punya Modal Sudah Masuk Aja Saat Harganya Terkoreksi Seperti Saat Ini Masuk Aja Di Sekitar 5.000 Bagus Ini Saham BRI Oke Itu Teman Teman Untuk Review Saham BRI Ini Mudah Mudah Bermanfaat Tetap Gunakan Money Management Yang Ketat Karena Investasi Sangat Beresiko Kalau Teman Teman Masih Raku Ini Saham Mau Dibawa Turun Lagi Teman Teman Masuk Secara Bertahap Saja Tapi Kalau Teman Teman Sudah Yakin Ini Saham Ini Sudah Yakin Nanti Paling Enggak Bulan Bulan Maret Nanti Ada Dividen Yang Cukup Besar Ya Udah Masuk Aja Tinggal Kita Kan Masih Oktober November Desember Januari Bari Maret Nunggu 5 Bulan Ini Saham Sudah Melejit Ini Teman Teman Biasanya Di Bulan Januari Naik Terus Dari Oktober November Desember Januari Naik Nanti Sampai Februari Turun Mendekati Pembagian Dividen Naik Lagi Jadi Seperti Itu Ok Itu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh